Mengingatkan mengibarkan bendera asing bisa dikenakan Pidana kurungan 3 bulan penjara Apalagi saat jelang hari kemerdekaan Meski demikian, bukan berarti memasang bendera asing diharamkan Masyarakat boleh mengibarkan bendera asing waktu kepala negara Wakil kepala negara atau perdana menteri negara tersebut berkunjung ke Indonesia Itu pun hanya diperbolehkan pada tempat-tempat yang didatangi Selebihnya akan bisa dijerat pidana Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun-Tahun 1958 Tentang penggunaan bendera kebangsaan asing Pasal 1 ayat 1 huruf B, kata Wahyu kepada wartawan Dilanjutkan dia dalam ayat 3 juga disebutkan Bahkan pengibaran bendera kebangsaan Asing dapat digunakan pada kesempatan-kesempatan Lain dengan izin kepala daerah Jika menurut pendapatnya pada kesempatan-kesempatan Itu bendera kebangsaan asing layak digunakan Seperti pada pertemuan-pertemuan Internasional dan event-event internasional Penggunaan bendera kebangsaan asing itu Dilakukan pada tempat-tempat di mana Diadakan kesempatan-kesempatan tersebut Ujarnya Wahyu mengimbau bagi yang terlanjur memasang bendera negara asing Agar segera diturunkan Sebab bagi yang melanggar ketentuan itu dapat diproses hukum Hukumannya tiga bulan penjara Ucapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Prabowo Subianto Presiden kami Tolong Pak selidiki Suruh intelijen Bapak Bendera apa yang dipakai mereka itu Selain merah putih itu Ini sepertinya aksi-aksi yang ditunggangi Pak Jangan bikin kacau negara ini Tolong Pak Ini permohonan kami masyarakat Indonesia Pak Saya yang mewakil melalui akusah ini Salam NKIR Haga Mati Pak Salam Satu Komando Salam Komando Persatuan Indonesia Maju Selamat menikmati